Abang Cik, abang Cik, abang Cik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat, NASDEM, Ahmad Shahroni, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Jumat 22 Maret selama sekitar 1 jam 30 menit. Shahroni diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Setelah keluar dari ruang pemeriksaan, ia mengatakan dirinya dikonfirmasi terkait dugaan aliran uang korupsi dari SYL kepada NASDEM dengan nilai mencapai 40 juta rupiah. Ada satu tambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu, ada 40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual account. Oh, 820 juta itu KPK ya kembali? Iya, 820 juta. Pak, ada pemeriksaan lanjutan dengan bang habis ini, bang? Belum tahu, pokoknya tadi sudah memenuhi syarat panggilan yang sebelumnya gue nggak datang, hari ini gue hadir. Ia menambahkan sebelumnya NASDEM telah mengembalikan uang dari SYL senilai 820 juta rupiah kepada KPK. Dari Jakarta, Sonja Dinda Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.